Halo ketemu lagi dengan gue Mike, hari ini kita bahas lagi tentang karakter building Saya sudah pulang dari liburan Kita akan bahas lagi meaningful ya Jadi kenapa saya pengen bahas ini? Karena ternyata setelah pulang dari Tamasya Beberapa orang yang pergi Tamasya sama saya kelihatannya kecewa banget Saya kasih tau kita pergi ke Bali itu Dengan fasilitas yang sebenarnya sangat menyenangkan Hotel yang sangat oke Transportasi yang sangat oke Tempat wisata yang sangat oke Tapi entah kenapa beberapa orang sangat kecewa Pulangnya kayak yang Apa ya namanya? Tidak puas lah Ya, kalau saya sendiri sih saya puas banget Saya nemu banyak hal Saya nemu banyak sekali pelajaran baru di sana Ya mungkin buat yang udah lihat videonya tentang Kopi luak di Bali ya Yang di Jimbaran Itu sangat menyenangkan Top banget Nah Kita akan langsung bahas aja ya Berhubungan dengan meaningful Nah Beberapa orang itu Untuk pergi Tamasya itu punya ekspektasi Punya keinginan Punya gambaran Jadi kita bisa ambil perumpamaan Perumpamannya adalah menggunakan gelas Kita pergi ke suatu tempat membawa gelas Kalau saya pergi ke suatu tempat Bawa gelas kosong Apapun yang diisikan ke gelas saya Saya akan sangat berterima kasih Diisi sirup Wah seneng Rasanya manis Diisi Apa ya namanya Juice jeruk Wah asem Saya juga seneng Diisi soda Diisi apapun Saya tetap grateful Karena saya nyobain punya pengalaman baru Nah Ada beberapa orang yang Gelasnya itu hanya Ingin diisi oleh Minuman tertentu Begitu tidak dapat minumannya Kecewa Padahal Sebenarnya pengennya Tamasya kan Dan Tamasya itu kan Sebenarnya harusnya happy Tapi kenapa ini bisa tidak happy Semua itu bukan salah orang lain Bukan salah sesuatu yang di sekitar kita Tetapi Yang salah ada di kepala kita Bagaimana cara kita berpikir Untuk membuat diri kita itu bisa puas Ya itu aja Jadi untuk bisa meaningful Kita tidak bisa punya ekspektasi Apa ya namanya Tidak bisa memaksakan orang Memenuhi ekspektasi kita Kebalik Kita harus bisa menyenangkan orang lain Kalau saya sih bisa lakukan apa aja Saya sempat ketemu teman lama Yang udah bertahun-tahun gak ketemu Saya bisa nemu makanan-makanan yang super enak Dengan harga yang super murah Saya bisa nemu tempat spot foto yang sangat bagus Saya bisa nemu pelajaran-pelajaran bagus Saya bisa melihat kelakuan turis lokal dan turis Internasional Ya perbedaan budayanya Ya terutama yang turis lokal yang memalukan adalah Buang sampah sembarangan Tidak mau ngantri Rebutan Berisik Ya kita harus banyak belajar Kita akan menuju ke arah yang lebih baik Dan saya harap semua orang menyadari tentang dirinya Jadilah meaningful Jadilah Turis atau tamu yang baik di daerah orang lain Kemarin juga saya baca Di berita ada yang terjadi keributan di Lembang Hanya karena rebutan jalur Antara mobil satu dengan yang lainnya Ya itu seharusnya tidak terjadi Semuanya macet Tidak perlu rebutan jalur Pikirkanlah orang lain Meaningful Ya Saya hanya menekankan itu Yaitu Kita harus berpikir untuk orang lain dulu Bukan untuk diri kita Maka kita akan lebih bahagia Untuk yang mau bertanya Boleh Tulis di kolom komentar di bawah Atau kasih komentar Untuk memperbaiki video kami Jangan lupa juga Di like Subscribe Share ke teman-temannya Tentang video ini Ya Kita akan ketemu di episode selanjutnya See you Terima kasih